Bismillahirrahmanirrahim Sumber-sumber hukum praktek keperawatan atau source of law Dalam menjalankan praktek keperawatan, kita sebagai tenaga kesehatan perlu mengetahui tentang sumber-sumber hukum praktek keperawatan Sumber hukum yang pertama yaitu Undang-Undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan Kemudian yang kedua Undang-Undang nomor 38 tahun 2014 tentang keperawatan Kemudian yang ketiga Permenkes RI nomor HK 0202 garis miring Permenkes garis miring 148 garis miring 1 garis miring 2010 tentang izin dan penyelenggaraan praktek keperawatan Sehingga di dalam menjalankan praktek keperawatan, kita bila sudah mengetahui hukum-hukum yang ada Maka kita akan bisa sesuai dengan hukum dan bisa berjalan dengan baik dalam melakukan praktek keperawatan kita Setelah mempelajari sumber-sumber hukum praktek keperawatan, kita juga perlu belajar tentang yang kedua, proses peradilan Menurut sistem yang dianut oleh Kitab Undang-Undang Hukum Macara Pidana Tahapan-tahapan yang perlu dilalui secara sistematis pada peradilan pidana adalah 1. Tahap penyidikan oleh kepolisian 2. Tahap penuntutan oleh kejaksaan 3. Tahap pemeriksaan di pengadilan oleh hakim 4. Tahap pelaksanaan putusan atau eksekusi oleh kejaksaan dan lembaga pemasyarakatan Itu adalah beberapa proses peradilan Hal ketiga yang perlu diketahui adalah legal liability dalam keperawatan Menurut bahasa, legal liability berarti kewajiban hukum Sehingga legal liability dalam keperawatan adalah kewajiban hukum dalam keperawatan Saat ini di Indonesia sudah ada Undang-Undang No. 38 tahun 2014 tentang keperawatan Hal ini menjadi payung hukum dalam praktek keperawatan di Indonesia Sehingga sebagai seorang tenaga keperawatan perlu mengetahui tentang Undang-Undang No. 38 tahun 2014 tentang keperawatan Berikutnya hal yang perlu diketahui lagi yang keempat Tentang tanggung jawab dan peran atau fungsi hukum Hukum mempunyai beberapa peran atau fungsi bagi keperawatan Yang pertama, hukum memberikan kerangka untuk menentukan tindakan keperawatan yang sesuai hukum Dua, membedakan tanggung jawab perawat dengan profesi lain Tiga, membantu menentukan batas-batas kewenangan tindakan keperawatan mandiri Empat, membantu mempertahankan standar praktek keperawatan Itu adalah peran atau fungsi bagi keperawatan tentang hukum Menurut Kozier tahun 1990 Berikutnya hal yang kelima yang perlu diketahui adalah tentang tanggung jawab mahasiswa terhadap hukum Tanggung jawab mahasiswa terhadap hukum antara lain Satu, belajar tentang hukum yang terkait di bidangnya Dua, melaksanakan hukum yang telah dipelajari dalam pelaksanaan tugas sesuai bidangnya Tiga, menginformasikan hukum yang sudah dipelajari kepada masyarakat yang belum tahu Empat, mengkawal hukum yang dipelajari agar tidak disalahgunakan Itu adalah beberapa tanggung jawab mahasiswa terhadap hukum Selanjutnya hal keenam yang perlu diketahui Yaitu tentang perlindungan hukum untuk praktek keperawatan Atau Legal Safeguard for Nursing Practice Filosofinya, perawat telah memberikan kontribusi besar dalam peningkatan derajat kesehatan Perawat berperan memberikan pelayanan kesehatan Mulai dari pelayanan pemerintah dan swasta Dari perkotaan hingga pelosok desa terpencil dan berbatasan Sehingga perlindungan hukum bagi perawat dalam praktek keperawatan perlu ada Berikutnya, yang ketujuh, hal yang perlu diketahui lagi Tentang perundang-undangan yang mempengaruhi praktek keperawatan Ada beberapa undang-undang yang mempengaruhi praktek keperawatan Antara lain, satu, undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 dan amandemennya Dua, undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan Tiga, undang-undang nomor 38 tahun 2014 tentang keperawatan Sehingga di dalam melakukan praktek keperawatan Tenaga keperawatan perlu mengetahui undang-undang yang mempengaruhi praktek keperawatan tersebut Selanjutnya, hal yang ke-8 yang perlu diketahui adalah tentang masalah hukum yang berhubungan dengan kematian dan mati Contoh aturan hukum di Indonesia tentang hukuman mati Yaitu pasal 59 ayat 2 dalam undang-undang nomor 5 tahun 1997 tentang psikotropika Ayat 2 berbunyi jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Dilakukan secara terorganisasi dibidana dengan pidana mati Atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama 20 tahun Dan pidana denda sebesar 750 juta rupiah Itu adalah terkait dengan masalah hukum yang berhubungan dengan kematian atau mati Soal evaluasi Setelah mempelajari materi, jawablah soal evaluasi ini dengan tulis tangan Disertai nama NIM mata kuliah, nama dosen pengajar, tanggal pengerjaan Lalu upload ke e-campus sebagai bukti hadir kuliah online pada materi ini Soal 1 Tuliskan 3 sumber hukum praktek keperawatan di Indonesia Soal 2 Apa saja kah tanggung jawab mahasiswa terhadap hukum? Demikian materi kuliah online yang bisa saya sampaikan Saya harapkan bisa diterima dan dimengerti oleh mahasiswa Bila ada pertanyaan silahkan langsung hubungi whatsapp saya Atau nanti tulis di kolom komentar di videonya Dari saya cukup sekian Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya Mohon maaf jika ada kesalahan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh